Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di Daily Pelaut Video referensinya Pelaut Indonesia, amin Ya, kali ini saya akan mengupload sebuah video yang lagi viral hari ini Atau mungkin minggu-minggu ini tentang curahan hati seorang Oliver ya Oliver atau istri atau kekasih atau entahlah siapa juga ini namanya saya belum dapat update-nya Tentang bagaimana pelaut ini selalu dinyinyirin ya Jadi banyak-banyak perkataan yang miring atau ninyir tentang pelaut Indonesia Dan jauh hari sebelumnya saya sudah membuat video yang sama Hanya seperti ini, tapi tidak setiral ini ya Oke teman-teman, check it out Ini dia Oliver kita this week Suka heran aja gitu ya Banyak banget orang yang menilai atau mengejudge pelaut itu identik dengan banyak wanita Banyak selingkuhan, banyak pacar Dimana dia bersandar, disitu dia punya cinta Kan gak semua pelaut kayak gitu Pelaut yang setia juga banyak, pelaut yang alim juga banyak Kenapa sih selalu diidentikan seperti itu Mereka kerja juga halal Pelaut itu kan hanya label, hanya profesi Kalau masalah selingkuh, masalah sifat atau perilaku yang gak baik Itu kan perorangan, pribadi masing-masing Jadi gak bisa menyalahkan label pelautnya dong Mau yang di darat nih ya, contohnya banyak ustadz, kiai, anggota DPR, dokter, pegawai bank, pengusaha sekalipun Banyak yang selingkuh, banyak yang punya istri lebih dari satu Tapi kenapa profesi mereka gak pernah dipermasalahkan Kenapa yang dipermasalahkan hanya pelaut yang katanya jarang pulang Jarang pulang itu pelaut karena mereka kerjanya di laut Coba kalau mereka kerjanya di darat Pasti setiap hari pulang Pasti mereka kangen rumah juga, kangen keluarga juga Jadi kita gak bisa memandang sebelah mata pelaut dong Gak bisa kayak gitu ya Kasian juga pelaut itu profesi pekerjaan yang halal juga Jadi kalau masalah min plusnya dari perorangan Kita gak bisa memandang sebelah mata dari satu profesi pelautnya itu Kita gak bisa menyamakan loh Gak semua pelaut seperti itu Kalaupun ada beberapa yang punya banyak istri Punya banyak cinta Dimana setiap bersandar Ya kan gak semuanya kayak gitu Jadi tolong pengertiannya aja Terus apa kabar yang kerja di darat Mereka punya banyak istri, punya banyak selingkuhan Fine-fine aja kan gak pernah jadi masalah Profesi mereka aman, tertutup rapat juga kan Kenapa pelaut yang belum pasti semuanya seperti itu Tapi sudah tercemar ibaratnya namanya itu Udah pasti banget kalau pelaut itu identik dengan banyak wanita Kan gak semua kayak gitu Ya itulah teman-teman videonya Dan saya sangat apresiasi dengan mbak ini Entah siapa namanya ini Dengan apa yang dicurahkannya Dan saya yakin Ini akan menjadi atau merupakan curahan hati semua pelaut Dan semua oliver-oliver Atau keluarga-keluarga besar pelaut Dan untuk menjawab ini Pertama tadi mbaknya bilang bahwa pelaut itu Nah diam dulu Pelaut itu identik dengan wanita Ya karena pelaut itu ganteng-ganteng Meskipun jarang Jumatan Kan yang bikin ganteng katanya Jumatan Ya jarang Jumatan ya Semua orang udah tau Tapi ya itulah kita pelaut Kemudian kenapa identiknya dengan wanita Karena begini teman-teman Pelaut itu masalahnya Selain ganteng karena Jumatan tadi Juga banyak uangnya Jelas itu banyak uangnya Meskipun mungkin hari ini Masih banyak pelaut yang menderita Susahnya dengan pekerjaan Gaji yang kecil Birokrasi yang parah Susah Saya yakin tidak semua pelaut banyak duitnya Dan keidentikan ini Ini sebetulnya nilai plus lah buat pelaut Sebetulnya Kemudian Pelaut dimana-mana Ceweknya Dimana-mana Berlabuh Sebagainya Seperti itu yang tadi udah ceritakan Si mbaknya itu Sebetulnya gini teman-teman Karena Bisa jadi salah pelautnya sendiri Jadi sekali lagi Bisa jadi ini adalah salah pelautnya sendiri Tapi saya yakin ini Kesalahan dari pelaut-pelaut zaman bahula Atau zaman dululah Karena kalau pelaut-pelaut zaman sekarang Ya hanya pelaut-pelaut alay aja Yang membuat nama pelaut menjadi rusak Kenapa saya bilang pelautnya sendiri yang menyebabkannya Karena begini Apalagi sekarang udah zamannya Mensos ya Apa-apa dengan mudah kita upload Apa-apa dengan mudah kita share Masih banyak sampai sekarang pelaut-pelaut alay Atau pelaut-pelaut yang gak Gak memikirkan ke depan gitu ya Atau tidak memikirkan perasaan-perasaan pelaut lain Keluarga-pelaut lain gitu Banyak sekali para pelaut mengupload Apa Kegiatan di kapal ketika ada Sales-sales cewek yang masuk kapal gitu Kemudian Atau Kegiatan dia di luar Di luar kapal Misalnya dia pergi ke bar bersama teman-temannya Di kiri kanannya cewek gitu Digandeng toleh cewek-cewek bar Wightress-wightress gitu Dan ini kan alay banget gitu Dan inilah yang merusak nama baik pelaut gitu Karena mereka yang Orang-orang yang nyinyirin pelaut ini Tidak semata-mata nyinyir Kalau tidak ada bukti-buktinya Hanya yang menjadi salah kan Mengeneralisasinya saja Jadi Harapan saya untuk teman-teman pelaut Berhentilah mengupload Atau Meng-share video atau foto-foto Yang kurang senonoh Di mata awam gitu ya Ya saya juga Tahu mereka gak ngapa-ngapain gitu Gak ngapa-ngapain sama cewek-cewek-cewek ini gitu Tapi Orang yang gak tahu ya tetap aja negatif gitu ya Jadi berhentilah mengupload video atau foto Tentang cewek-cewek di kapal Tentang kegiatan teman-teman asik di darat gitu Enjoy Kemudian teman-teman juga Saatnya berhenti mengupload video atau foto Apa Teman-teman punya duit setumpuk di kapal Atau di rumah gitu ya Selain apa Selain menghindari kejahatan juga Gak elok lah gitu ya Karena kasihan teman-teman pelaut lain yang menjadi risih gitu Kemudian Setop juga upload Ini ya Upload CP atau Sertifikat-sertifikat Karena Sertifikat di Mezzo sekarang Jika teman-teman upload Nomornya itu bisa aja digunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya Dan tentu saja ini akan merugikan teman-teman pelaut itu sendiri gitu ya Teman-teman sampai disini dulu Karena durasinya Nanti saya akan membuat video yang keduanya Untuk menjawab Kecurhatan atau keluhan-keluhan Oliver-oliver pelaut Di seluruh Indonesia Maksudnya di Indonesia Dan Di video berikutnya Saya juga menunggu komen teman-teman Tentang hal ini ya Apapun yang ingin teman-teman komen Nanti saya akan mencoba uploadkan di video berikutnya Jadi sekali lagi Teman-teman komen disini ya Oke teman-teman Jangan lupa di like Dan nantikan video-video saya berikutnya Oke See you next time Bye-bye Oh iya teman-teman Di komen aja ya Jangan dibully Kalau saya dibully Saya orang Jangan dibully Saya orang yang nangisan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton